Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya. Ada mata kuliah pemrograman web client 1 untuk kelas TIP 19.1. Di mana kita pada hari ini itu sudah masuk ke pertemuan kelima di mana untuk pagi ini saya akan membahas tentang materi yang terkait dengan form. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ke inti materi pada pagi hari ini saya mungkin akan sedikit membahas tentang praktikum atau mungkin tugas atau latihan sebelumnya. Jadi, kemarin-kemarin mungkin ada yang bertanya, Bu, kalau di komputer saya itu kok enggak jalan? Nah, di sini. Jadi, ini saya informasikan mengenai tata cara untuk menjalankan program kita pada komputer Anda. Karena mengingat komputer Anda versinya dari sistem operasi, dari browsernya, pasti juga lebih baik dari yang dulu ya. Mungkin versinya ada yang Windows 7, ada yang Windows 10. Nah, tentunya itu browser pendukungnya kan ada yang Chrome, ada yang Mozilla, mungkin ada juga pakai yang versi lainnya lagi, yang mungkin lebih tinggi lagi versinya. Nah, untuk menjalankannya nanti seperti ini. Ini saya, top dulu ya. Nah, menjalankan saja. Ini kelihatan, Mbak Fitri, Bumaya membuka Windows Explorer. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, di sini saya masuk ke pemrograman web client 1. Kemudian saya sudah punya, misalkan di, apa namanya, di C ini ya. Saya letak mpc, nama foldernya, vbscript. Nah, nanti hasil tampilan filenya itu sesuai dengan browser yang Anda pergunakan biasanya. Nah, kebetulan di sini karena Bumaya pakenya Chrome, maka tampilannya seperti ini. Kelihatan, Mbak Fitri? Iya, kelihatan. Ya, bulatnya itu kan Chrome kayak gini ya. Nah, ini kan HTML, HTML. Nah, nanti untuk menjalankannya, ini misalkan saya sorot, terus klik kanan. Ya, klik kanan, kemudian pilih Open Week. Begitu pilih Open Week, silakan pilih yang ini, Internet Explorer. Ya, kenapa, Bu, kok pilihnya yang EA begini? Untuk EA ini merupakan standar yang paling aman dan pasti keluar, ya. Karena setiap sistem operasi itu pasti punya EA. Meskipun browser itu mungkin sudah tidak Anda pergunakan. Seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan Firefox atau Google Chrome, itu kan sudah versi yang terbaru. Nah, dikhawatirkan di sini, kalau untuk versi terbaru, itu dia tidak bisa membaca perintah-perintah atau tidak mengenali perintah-perintah WebDiskrip kita. Nah, sebetulnya kalau dijalankan nanti kosong, blank browsernya. Nah, supaya kelihatan, maka kita menggunakan yang EA ini. Diklik saja. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini ya. Kelihatan ini, Mbak Fitri? Tampilannya? Kelihatan, Bu. Oke, nanti ada pertanyaan seperti ini. Silahkan klik saja. Ya, kemudian nanti ini diklik pakai yang kiri, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Anda klik saja allow block content. Diklik ini. Nah, nanti akan muncul jawab saja yes. Nah, nanti hasilnya, kelihatan tidak Mbak Fitri ini? Sudah berubah warna. Kelihatan, Bu. Nah, ini hasil dari program yang kita bikin tadi. Ceritanya kan kita menggunakan variable, di mana variable itu kita isi dengan nama-nama warna untuk mengatur background pada browser kita. Nah, sehingga nanti ketika ini diklik, maka kita akan melihat tampilan warna background yang berubah-ubah sesuai dengan sistem randomize yang sudah dimasukkan di dalam skrip. Nah, untuk pembuatan skripnya sendiri. Ini saya stop. Saya masuk lagi. Nah, ke sini. Nah, untuk pembuatannya, ini boleh menggunakan editor apapun yang Anda miliki. Jadi, misalkan tidak punya editor apapun, kita bisa menggunakan di klik kanan, pilih Open Width, pilih Notepad. Nih, Notepad bisa dipergunakan untuk membuka program. Nih, programnya. Bisa juga untuk membuat. Tetapi jangan lupa, nanti pada saat kita akan menyimpan, itu simpan dengan format htm atau html. Seperti itu. Jangan lupa ini menyimpannya. Karena ini kan bukan editor khusus program ya, Mbak Fitri ya. Jadi, ini editor. Ini kan khusus untuk teks sebetulnya. Sejenis atau mirip dengan word lah. Begitu. Aplikasi pengolah data atau teks. Nah, di sini kita cuma pinjem saja tempatnya untuk membuat program. Nanti untuk menyimpannya gunakan titik htm atau html. Pada saat file, ini save as. Nah, ini menggunakannya itu menggunakan all file nanti. Nah, ini di titik htm atau html. Seperti ini untuk penyimpanannya. Pada file ini dan save as type. Jangan lupa ya. Nah. Oke, ini saya admit dulu rekannya. Oke. Nah. Oke, jadi di sini kira-kira tampilannya nanti seperti itu. Kalau sudah tinggal di save. Jadi, jangan langsung save ya. Kalau save nanti dia akan menyimpannya txt. Titik txt. Dan ini tidak dikenal oleh browser sebagai program. Yang kita buat kan htm atau html. Makanya pada saat menyimpan ya. Nanti di sini akan save as type-nya ini all files. Di sini. Kemudian file namenya. Kemudian baru klik tombol save. Seperti itu. Nah, ini untuk contohnya saja. Oke. Kira-kira itu selamat bergabung. Ini Mbak Alma dengan Mbak Lydia ya. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Jadi, ini saya ulang sedikit. Tadi, Bu Maya membahas tentang cara menjalankan program kalau menggunakan komputer yang versi Windows-nya atau browser-nya lebih kekinian, yang lebih tinggi. Kayak misalkan kunyanya Mbak Lydia atau Mbak Alma mungkin menggunakan browser Chrome atau Mozilla, misalkan seperti itu. Nah, untuk menjalankannya ketika selesai dibikin programnya, itu caranya tadi sudah Bu Maya tampilkan. Di sini klik kanan, kemudian pilih Open Week, terus pilih Internet Explorer. Nah, kalau sudah diklik di sini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Kita sudah masuk ke browser-nya IE nih. Tandanya ada E ini, kayak gini. Kalau sudah diklik saja bagian yang terblok biru ini, nanti akan muncul tulisan abu-abu seperti ini. Please. Nah, pilih yang Allow Block Content. Diklik. Nah, nanti muncul jawab Yes. Nah, itu sudah jalan programnya. Sudah berganti. Ini kan tadi Bu Maya mengaktifkan program menampilkan warna background. Yang warna-warni ada pink, ada mungkin yellow, ada blue, ada green, dan lain-lain. Kelihatan enggak Mbak Alma ini berubah-ubah tampilannya? Ya, Mbak Lydia kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Oke, nah, ini seperti itu nanti untuk menjalankannya ya. Jadi, tidak usah khawatir, nanti tetap bisa dijalankan. Untuk editornya, sekali lagi bebas, boleh menggunakan editor apapun. Yang penting disimpan dengan .htm atau HTML. Nah, berikutnya, pada pagi hari ini saya akan membahas tentang materi form. Nah, sudah kelihatan? Belum? Untuk form-nya, kelihatan ya ini ya? Oke, jadi, disini... Hari ini saya akan membahas tentang materi form, di mana untuk form ini mungkin sudah pernah Anda dapatkan juga di pemrograman yang lain, ya terutama untuk pemrograman HTML, ya misalkan. Nah, ini kita mungkin perlu tahu dulu apakah form itu. Nah, ini kita lihat dulu. Jadi, form itu merupakan sebuah pusat objek. Mengapa kok disebut pusat objek, Bu? Karena di situ nanti akan ada beberapa objek. Ya, jadi kalau kita bayangkan sebuah form di pemrograman itu, di dalamnya ada judul, yang jelas judul form-nya. Nah, itu form untuk apa? Misalkan form pendaftaran mahasiswa baru, misalkan ini ya, secara online. Nah, di dalamnya itu isinya ada apa saja? Biasanya kan ada input text ya, pengisian ya. Jadi, berisi daftar isian yang harus kita isi nanti, kemudian kita ketik untuk pengisiannya. Ada juga pengisiannya yang modelnya diisi dengan text, diisi dengan angka, diisi dengan tanggal, ya. Atau mungkin pilihan seperti true-false, bullion, jenis kelamin, misalkan laki-laki atau perempuan. Kemudian text box, ya. Jadi, kita memilih apakah isiannya, misalkan untuk status keagamaan. Misalkan ada pilihan agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, dan lain-lain. Misalkan, ya, kemudian mungkin ada pilihan jurusan juga. Misalkan ada sistem informasi, ada sistem komputer, kemudian komputerisasi akutansi. Nah, ini yang kita lihat dari sebuah form. Bahkan mungkin ada juga yang kita diminta untuk mengirimkan gambar. Jadi, bisa gambar yang kita ambil dari ponsel sekaligus, atau mungkin kita memiliki simpanan gambar file foto, misalkan, ya, misalkan untuk identitas. Nah, kita melihat bahwa di dalam form itu banyak objek. Dan ada pengaturan kontrolnya sesuai dengan apa yang kita isikan. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengisi text, ya, berarti tipenya yang kita inputkan tadi harus text. Minimal string, seperti itu. Ya, kalau kita ingin meng-inputkan angka, ya, berarti tipe input text-nya tadi juga harus number. Jangan sampai tipenya text, tapi kita isikan angka. Otomatis tidak akan diterima, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang pengisiannya formatnya div. Ada juga yang mungkin formatnya angka pakai currency atau rupiah. Ya, ada format berapa nol di belakang kuma, misalkan berapa kecil di belakang kuma. Kemudian ada juga yang pengisiannya gambar, tetapi di sini kita diberikan batas untuk kapasitas gambar tersebut. Maksudnya gimana, Bu? Jadi, kata-kata kita untuk mengisi gambar itu tidak boleh melebihi dari sekian bag, misalkan ada batas untuk size dari atau ukuran daripada gambar tersebut. Nah, ini ada aturannya, ada kontrolnya yang dimaksud seperti itu. Makanya, kenapa di sini sebuah form itu adalah pusat objek yang mengatur kontrol lainnya. Nah, kemudian sebuah form dapat dipakai untuk mengumpulkan nilai atau value yang diketikan atau dipilih pada kontrol. Dan membuat nilai tersebut tersedia untuk validasi file. Jadi, yang dimaksud nilai di sini ya isinya tadi, value-nya. Apakah mau tipenya text, mau tipenya number, mau tipenya date, itu bisa dipilih, diketikan pada kontrol tersebut. Nah, berikutnya setelah Anda memiliki gambaran tentang apakah form itu, kita masuk ke pengertian. Sebuah form dalam HTML harus berada di dalam tag form. Nah, hati-hati ini. Untuk penulisan form sendiri, nanti ini merupakan form atau tag berpasangan ya untuk form ini. Jadi, dia ada form, kemudian penutupnya ada slash form. Kalau Anda menggunakan editor yang memang support dengan HTML, biasanya tag pasangannya itu akan tertulis secara otomatis. Tetapi bagaimana dengan Anda yang tidak menggunakan editor yang support dengan HTML? Contohnya seperti saya tadi pakai notepad, misalkan ya support untuk teks, untuk mengolah kata. Nah, di sini saya harus menuliskan sendiri slash form-nya. Kalau ketinggalan, otomatis itu akan mengakibatkan error. Salah ya, karena secara sintak kita sudah menyalahi aturan. Nah, ini yang perlu saya informasikan, samakan sekali lagi bahwa form ini adalah tag berpasangan yang diawali dengan seperti ini form-nya dan diakhiri dengan slash form. Nah, untuk bisa bekerja, maka tag form ini akan membutuhkan beberapa atribut. Atributnya yang dikenal dalam form itu ada dua. Yang pertama yaitu action. Yang kedua adalah metode. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan dari dua atribut atribut yang dipergunakan di dalam form ini. Atribut yang pertama yaitu action. Di sini berfungsi untuk menjelaskan kemana data form akan dikirim. Nah, biasanya kalau action ini kaitannya dengan mengirim. Berarti kalau mengirim itu bisa terkait dengan program input atau program tampil. Biasanya nilai dari atribut action ini adalah alamat. Ini kalau masuk dalam pemrograman web server, contohnya PHP, dari sebuah halaman yang dipergunakan untuk memproses isi data form. Kita ulangi sekali lagi, action ini tindakan, sama dengan tindakan, di mana berfungsi untuk menjelaskan kemana data itu akan dikirim. Jadi nanti kalau di action, ada form action-nya ini, program form-nya itu akan ngelink ke sebuah form yang intinya memproses data yang kita isikan di dalam form tersebut. Nah, biasanya ini cocok untuk program seperti input atau tampil. Nah, berikutnya untuk atribut kedua ini adalah metode. Untuk metode itu berfungsi menjelaskan bagaimana data isian form akan dikirim oleh web browser. Di mana nilai dari atribut metode ini biasanya berupa gate atau post. Gate itu mendapat, post itu kirim. Nah, jadi atribut yang pertama itu action, dia akan mengacu ke alamat, link alamat yang lain. Kalau untuk metode ini, dia akan menjelaskan bagaimana data isian dikirim. Apakah menggunakan model gate dengan cara didapat atau post, posting, dikirim. Posting kan artinya dikirim ya. Nah, di sini yang ingin saya jelaskan perbedaan antara metode gate dan metode post itu jika kita mengisi atribut metode dengan gate, maka isian form akan terlihat pada URL browser. biasanya program untuk metode gate ini digunakan untuk program query pencarian, searching. Nah, kalau searching biasanya kan di browser itu kayak ada gambar ini ya, kaca pembesar kayak gitu ya, searching. Nah, itu nanti kita diminta untuk memasukkan kata kunci. misalkan ingin mencari nama, ingin mencari alamat, ingin mencari email, misalkan. Nah, itu dituliskan dulu. Nah, ini cocoknya untuk program query pencarian. Sedangkan metode post biasanya dipergunakan untuk data yang lebih sensitif. biasanya untuk validasi user password. Di mana data hasil form ini tidak akan terlihat pada browser. Nah, karena tipenya password biasanya kan tampilannya bentuk kayak bullet atau bintang, kayak gitu ya. Biasanya kalau kita menuliskan password itu kan tidak muncul passwordnya apa ya. Begitu Mbak Fitri? Iya. Nah, biasanya kan tampilannya itu bentuk bullet atau bintang simbol lah. Intinya kita tidak diperlihatkan langsung isinya password itu apa. Ya, karena tipenya sudah password di sini. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Untuk tipe metode get dan post perbedaannya, kalau untuk get biasanya digunakan untuk program pencarian. ya, untuk fasilitas pencarian. Sedangkan untuk metode post biasanya dipergunakan untuk program validasi user dan password. Jadi, di sini kita sudah mulai ada gambarannya bahwa ternyata di dalam pembuatan sebuah form itu diawali oleh tag form dan class form. Satu. Yang kedua, form ini tidak bisa bekerja sendiri. Dia supaya bisa bekerja dengan baik dan berfungsi dengan baik, itu harus dibantu oleh atribut. Nah, atribut di dalam form itu ada dua. Ya, jadi di sini ada action, ada metode. Nah, kalau untuk action itu dia nanti akan langsung melinkan ke sebuah halaman web yang lain. Kalau action ini isinya biasanya langsung link ke halaman program lain. Ya, karena biasanya program yang lain itu ada kaitan dengan proses pengolahan data. Nah, kalau untuk metode, ya, untuk metode sendiri ini nilainya bisa berupa get atau post. Perbedaannya, kalau menggunakan metode post biasanya dipergunakan untuk membuat program yang berfungsi untuk pencarian. Jadi, misalkan kita ingin melakukan proses pencarian, itu kan Anda tetap butuh sebuah form di situ ya. Ada kotaknya, ada kata kuncinya yang harus Anda masukkan. Ini mau mencari apa gitu kan. Nah, kalau untuk metode post biasanya digunakan untuk membuat sebuah form yang terkait dengan validasi user dan password. Di mana tampilannya tidak akan terlihat karena tipenya sudah password. Biasanya berupa simbol. Nah, sampai di sini jelas belum Mbak Lydia? Sedikit, Bu. Ya, mungkin sudah mulai ada gambaran ya. Maklum, biasanya kalau awal pagi ini kan masih agak blank ya. Itu ya. Mbak Fitri, bagaimana Mbak Fitri? Ya, Bu. Oke. Mbak Alma, bagaimana Mbak Alma? Ya, Bu. Oke. Sambil OTW ya Mbak Alma ya. Pelan-pelan ini. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita melihat fungsi. Di mana fungsi dari form di sini dipergunakan untuk menerima inputan. dipergunakan untuk menerima inputan yang berasal dari user. Ya, kemudian setelah menerima inputan, fungsi form tadi mengolah hasil inputan tadi ke server. Nah, penggunaan form yang hanya memakai HTML saja ini biasanya kurang penggunaannya. Nah, supaya dia bisa optimal bagaimana? Makanya kita mixkan, kita gabungkan dengan VBScript, dengan JavaScript, atau mungkin dengan pemrograman yang lain seperti PHP, ASP. Kemudian akan lebih optimal lagi kalau kita gabungkan dengan database. Seperti akses, MySQL, Oracle, dan lain-lain. Nah, jadi ini gambarannya untuk fungsi tadi ya. Jadi digunakan untuk menerima inputan, kemudian sekaligus mengolah, semuanya didapat dari server. Untuk kemudian dikembalikan lagi kepada user. Nah, kemudian field yang berada di antara tag form ini, itu digunakan untuk memilih ukuran atau jenis tipe dari masing-masing input field. Nah, ini mungkin lebih jelasnya, seperti yang Bu Maya bilang di depan tadi, bahwa dalam satu form, itu bisa saja kita nanti akan mengisi berbagai tipe data. Nah, kok bisa Bu? Nah, sekarang nama. Nama tipenya apa? Tag misalkan, atau string misalkan, atau char misalkan. Nah, kemudian untuk tanggal lahir, ini baru untuk identitas, form identitas saja ya. Tanggal lahir itu berarti date. Nah, kemudian nanti pilihan jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kemudian pilihan untuk jurusan ya, mungkin ada sistem komputer, ada teknik informatika, misalkan seperti itu. Ini sudah bentuk pilihannya cekbok. Kemudian ada yang berupa urayan, Anda diminta untuk mengirimkan deskripsi tentang jurusan yang Anda pilih. Ya, kepingin milih jurusan itu dari mana? Misalkan Anda diminta untuk menuliskan deskripsi. Nah, ini sudah tipenya sudah berbeda lagi dengan yang input tag tadi, yang mungkin secara skala size kita berikan ukuran hanya maksimal 30 sampai 50 karakter. Tapi kalau deskripsi kan bisa sampai 255 karakter. Nah, ini yang menyebabkan tadi disebutkan di sini, bahwa bed yang berada di antara tag pom tadi digunakan untuk memilih ukuran jenis tipe. Ya, jadi tipenya macam-macam yang nanti kita masukkan. Ini fungsi daripada pom. Nah, sekarang untuk sintak penulisannya, ya untuk sintak penulisannya itu seperti ini. Jadi kita lihat ada pom method sama dengan, ya. Ini boleh pilih salah satu, bisa post atau get penulisannya di dalam tanda kurung seperti ini. Kemudian action sama dengan, nah ini action tadi kan memanggil program ya, masih ingat ya. Kalau action itu pasti dia link ke program lain. Nah, ini adalah contoh program yang dipanggil dengan menggunakan action. Nah, di tengah-tengahnya ini kita bisa mengisipkan web script atau javascript atau pemergraman yang lain. Dengan ciri kas, web script itu ada tanda lebih besar, tanda seru, les-les. Ini ciri kasnya. Ditutup oleh les-les juga. Nah, ini untuk sintak penulisan daripada form. Kalau misalkan ada yang bertanya, bu, boleh nggak diganti? Nggak boleh. Tanda kurungnya, bu, saya suka yang kurung kurawal, nggak boleh. Namanya sintak, itu ya seperti ini aturannya. Harus menggunakan tanda kurung, apa ini namanya? Lebih besar, lebih kecil seperti itu ya. Kemudian nanti ada kurung lagi untuk memastikan pilihan tadi, kurungnya berbeda lagi. Karena berbeda kurung juga berbeda perintah. Ingat bahwa di dalam pemrograman web ini, tanda baca seperti tanda petik satu, tanda petik dobel, tanda titik, pasi, kurung, tanda seru, dan lain-lain, les ya. Itu dianggap sebagai perintah. Hati-hati. Hati-hatinya di sini. Makanya kalau sampai ada yang mengkopi dari worksheet, dimasukkan ke editor Releaver sebagai contoh ya. Itu kan editor untuk pembuatan grafis ya. Tapi dia juga support untuk pembuatan program di situ. Nah, ketika kita piskan nanti semua tanda baca itu akan berubah menjadi teks. Nah, kalau berubah menjadi teks, maka tugas kita untuk ngedit satu-satu. Tapi yang diedit cuma tanda bacanya saja. Tidak usah ngetik ulang. Seperti itu. Sama juga dengan ketika tadi kita kopikan dari worksheet ke notepad sama. Jadi, kalau memang dia tidak support dengan program, istilahnya bukan editor khusus untuk program, kadang-kadang ada perbedaan ketika kita melakukan perintah copy-paste. Ini yang harus kita hati-hati. Nah, ini pesan dari saya untuk sekali lagi berhati-hati ketika kita hanya mengkopi ya. Jadi, kita juga harus tahu, meskipun kita ngopi, kalau ada kesalahan, kita paham. Seperti itu. Nah, berikutnya, sekarang kita akan mulai masuk setelah kita memahami apakah form itu, sintaknya bagaimana, fungsinya untuk apa saja. Tadi ada metode yang dipakai. Ada action dan metode tadi. Jadi, kemudian dalam metode sendiri itu ada post dan gate. Seperti itu. Nah, ini kita akan bahas mengenai metode post dan gate. Nah, untuk metode post dan gate, metode yang dipergunakan di dalam HTML untuk mengirimkan data dari halaman masukan ke halaman keluaran. Nah, ini sudah kita bahas tadi di depan sekali lagi. Intinya bisa diulang seperti yang ada di ini tadi. Bahwa kalau metode gate digunakan untuk program pencarian. Jadi, kalau nanti saya minta Anda membuat form pencarian, pergunakan metode gate ini. Nah, sedangkan metode post digunakan untuk program yang terkait dengan validasi user dan password. Jadi, kalau saya minta Anda membuat sebuah form password, user, coaching user dan password, gunakan metode post ini. Intinya seperti itu. Untuk yang di slide ini. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba berkenalan dengan atribut yang mungkin juga sudah pernah Anda dapatkan sebelumnya. Nah, ini sekaligus mereview jika mungkin ada yang agak lupa atau mungkin lupa benar-benar ya. Agak benar lupa. Seperti lagunya Mahen itu. Pura-pura lupa gitu ya. Nah, di sini. Ini kita masuk ke text box di sini. Ini contoh yang text box. Text box sesuai dengan namanya. Box itu kotak, text itu huruf. Seperti itu. Dipergunakan untuk memasukkan data string. String itu tipe text. Sebanyak satu baris. Berarti kami. Banyak satu baris. Kalau berbaris-baris, bu. Kalau berbaris-baris yang menggunakannya beda lagi. Bukan text box. Nah, ini kita lihat di sini input type sama dengan text. Tipenya text di sini. Name-nya kita beri nama text 1. Jadi, di kotak ini itu namanya text 1. Text-nya 20. Jadi, digit-nya hanya sampai 20 karakter. 20 huruf. Value-nya run-pasting. Misalkan ini diberi tulisan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya. Ini hanya berlaku satu baris ya. Nah, untuk baris berikutnya kita bikin baru lagi. Input type sama dengan password. Hati-hati nih. Tipenya password. Kalau tipenya password, otomatis nanti tampilan di sini tidak kelihatan. Dia akan memilih simbol. Bisa bullet, bisa bintang. Tergantung yang dipilih. Name-nya pas satu. Itu untuk mana, bu? Untuk yang kota ini. Kalau yang kota atas tadi, itu namanya text 1. Untuk yang di bawah ini, namanya pas satu. Size-nya sama 20 digit. Ya, maksimal 20 digit. Kalau saya isinya sampai 50, bu, ya yang tercatat di sini hanya 20. Tidak akan ada keterangan error atau salah. Tidak ada. Tapi yang tercatat di sini ya maksimalnya hanya 20. Ya, karena sudah dikasih ketentuan di size. Kemudian value-nya password. Nah, jadi isinya ini password. Ada berapa digit itu? Password-nya. Ini kan kalau dilihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Jadi value-nya password ini boleh diisi. Sembarang untuk password-nya. Nah, mau diisi apa nanti? Yang jelas dia tidak akan kelihatan. Tampil di layar. Nah, ini untuk textbook. Hanya berlaku satu baris. Dan jangan lupa untuk kotaknya tadi selalu diberi nama. Tipenya juga beda-beda. Kadang ada text, kadang ada date, kadang ada password, kadang ada number, ada boolean. Pokoknya sesuai tipenya. Kita kan sudah pernah belajar tipe-tipe variabel. Nah, kemudian berikutnya lagi ada checkbook. Nah, checkbook kayak apa ini, Bu? Checkbook itu yang hasilnya kayak gini nih. Dalam form kadang-kadang kita kan ada pilihan yang sifatnya kita harus centang. Begitu ya. Nah, hasilnya kayak gini nih. Yang di bawah. Checkbook digunakan untuk memberikan beberapa atau lebih dari satu pilihan. Nah, kalau seperti ini boleh kok. Misalkan saya centang semua. Ya, karena di sini kan memberikan beberapa atau lebih dari satu pilihan. Boleh milih satu, boleh milih dua, atau milih semuanya. Terserah ya. Kepada user di mana tiap user dapat memilih salah satu atau lebih dari satu pilihan atau tidak sama sekali. Nah, jadi seandainya enggak saya pilih semua, boleh, Bu? Boleh. Karena sifatnya checkbook. Kecuali dalam form itu ada ketentuannya. Diminta wajib mengisi salah satu. Tapi kalau tidak ada keterangan, ya Anda boleh-boleh saja untuk tidak mengisi checkbook yang ada di sini. Tampilannya kayak begini. Nah, contoh penulisannya itu seperti ini. Input, tipe. Nah, tipenya harus kita tuliskan ini. Hati-hati. Untuk penulisannya harus dalam bahasa Inggris yang baik dan benar. Betul. Enggak boleh checknya kurang K, kurang C, kurang O. Enggak boleh. Kalau kurang gimana? Ya, tidak tergetek, tidak terbaca. Nanti dianggapnya itu text saja, nama. Jadi, sistem tidak akan membuatnya menjadi fungsi checkbook. Kalau Anda sampai salah menulis atau mengetik. Nah, di sini untuk namenya, itu name untuk kota A-nya ini. Kota A-nya ini diberi nama C1, yang kedua diberi nama C2, yang ketiga diberi nama C3. Bu, apakah harus selalu diberi nama? Iya, karena nama itu nanti akan merujuk kepada apa yang Anda lakukan di sini. Sebagai contoh, dalam contoh ini kan saya checkbooknya HTML. Berarti saya akan mengisinya di C1. Nah, lebih memudahkan sistem untuk melakukan controlling di mana user melakukan input. Makanya perlu diberikan nama di kotak-kotak tadi. Mau text, mau checkbook, mau yang lainnya harus ada namanya. Supaya controlling dari program tadi, untuk mengecek user itu masukkannya data di yang mana, itu lebih cepat. Jelas ya, mengapa ini diberi nama ya di sini ya. Nah, kemudian untuk isianya di sini, ada HTML, ada CSS, ada JavaScript. Nah, sebagai contoh di sini, kalau nanti tercetang, maka di dalam sistem itu akan tertulis ceket seperti ini. Cek. Oh, berarti dia terkonfirmasi, terisi. Berarti yang C2 sama C3 ini belum terisi. Begitu. Nah, ini ya kalau ada centangnya terkonfirmasi, nanti tulisannya ceket seperti ini dari sistem. Ini untuk checkbook. Nah, kemudian ada lagi radio button. Radio button itu tampilannya yang bulat-bulat. Kalau ceketok tadi kan kotak ya, seperti ini. Nah, kalau yang radio button ini yang bulat. Nah, di sini biasanya digunakan untuk membuat pilihan juga. Bisa memilih atau menentukan satu pilihan yang tersedia, di mana ini boleh lebih juga atau boleh tidak memilih. Nah, contoh dari penulisan radio button itu seperti ini. Masih sama. Input type sama dengan tipenya radio. Tidak ya, kalau tadi kan checkbook. Ini di sini. Nah, kalau ini tipenya radio. Berarti nanti kita gunakan yang bulat nih modelnya radio button. Name-nya, name itu berarti isiannya itu diberi nama HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk name-nya itu name yang radio button bulat satu ini namanya HTML. Yang kedua namanya CSS. Yang ketiga ini Java. Sama dengan isi text-nya sebelahnya ini. Jadi, kebetulan kalau nanti ada yang tanya, Bu, namanya boleh toh dengan nama isian? Boleh. Yang penting bukan nama perintah atau program seperti itu ya. Jadi, di sini kan namanya itu kebetulan sama. Yang bulat satu diberi nama HTML. Namanya sama dengan isinya juga HTML. Text-nya yang terlihat ini loh. Nah, nama yang kedua itu CSS. Namanya sama dengan text yang terlihat di sebelah kanannya CSS juga. Seperti itu. Nah, kalau sudah terisi, nanti akan ada tulisan text-nya seperti ini dari sistem. Lebih memudahkan sistem untuk melihat mana yang terisi atau terkonfirmasi oleh user. Nah, berikutnya lagi ada text area. Nah, ini yang tadi saya bilang berbeda. Kalau yang input text tadi kan hanya satu baris. Nah, kalau kita mau berbaris-baris, Anda bisa menggunakan ini, atribut text area. Di mana text area dipergunakan untuk menampilkan masukan berbentuk textbook yang mampu menerima masukan berupa komentar atau statement atau kalimat panjang. Contoh penulisannya untuk program text area. Name-nya diberi nama text 1, ini kotaknya. Kemudian, row-nya 5, kolomnya 40, komentar Anda, ada tulisannya di sini, class text area penutup. Nah, ini. Maksimalnya biasanya 255 karakter. Ya, bisa untuk menuliskan paragraf atau keterangan atau apapun yang lebih panjang dari text. Ada juga button. Kalau button ini sifatnya berbentuk tombol. Contohnya ada kirim, ada batal. Nah, penulisannya input type sama dengan submit. Nah, berarti submit itu kirim. Ya, kemudian isinya kirim. Value itu isi text. Nah, ini ditulis kirim. Namanya, namenya button 1. Seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh atribut yang ada di dalam pb-strip. Nah, nanti untuk kelengkapannya bisa Anda buka PPT. PPT yang sudah saya kirimkan di siakat. Jangan lupa semuanya login siakat terlebih dahulu. Ya, untuk komunikasi kita selanjutnya, pertanyaan bisa melalui siakat, bisa melalui classroom. Untuk tugas, saya hanya menginginkan bentuk word. Capturan word saja untuk hasilnya. Ya, capture dari program, kemudian hasilnya di-capture di word, dikirimkan ke classroom. Ya, saya lihat untuk kelas ini sudah ada tugas ya. Kemarin ya. Sudah ada yang mengirim juga tadi. Nah, nanti.